Datang berita terkini Juni 2016 belakangan beredar sebuah foto di media sosial FB yang menuai kontroversi netizen. Foto yang hebohkan netizen tersebut memperlihatkan kafe Jamban yang ada di Semarang, menyajikan bakso di WC Jongkok. Orang-orang saat ini memang terlalu kreatif sehingga menciptakan sebuah tempat makan yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak dalam foto FB itu terlihat jelas bahwa wadah yang digunakan untuk menaruh bakso dan es buah persis seperti WC Jongkok. Meski terlihat menjijikan namun tetap banyak para pengunjung yang datang dan dengan santai menikmati makanan yang disajikan di kafe Jamban. Selain wadah makanan, tempat duduk untuk pengunjung juga didesain sama persis dengan kloset duduk. Ternyata kafe Jamban yang heboh di FB tersebut digagas oleh Dr. Budi Laksono. Bahkan kafe yang sangat langka itu akan tayang di Kik Andi pada 1 Juli 2016 mendatang. Terlepas dari ide kreatif sang pembuat kafe, ternyata beredarnya foto tersebut menimbulkan kontroversi. Foto FB tersebut mendapatkan beragam komentar dari netizen. Ada netizen yang mengapresiasi ide kreatif dan unik si pembuat kafe Jamban. Namun ada juga netizen yang tidak setuju dengan ide konyol seperti itu karena dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Berikut beberapa komentar dari pengguna FB terhadap kafe Jamban yang ada di Semarang. Hanya manusia BS teris doh yang mau makan di tempat seperti itu, konsep 100% tidak kreatif. Ini suatu langkah mundur buat kuliner Indonesia. Timpal netter lain, itu orang-orang yang ingin mencari sensasi saja. Tulis komentar salah seorang pengguna FB. Meskipun bukan kloset beneran tapi tetap saja tempatnya seperti buat buang hajat terlalu over kreatif. Tambah netizen lain. Sebuah ide kreatif memang bisa kita jadikan sebagai peluang usaha atau bisnis. Tetapi kita juga harus siap menanggung semua resikonya. Si pembuat kafe Jamban kreatif membuat kafe unik yang belum pernah ada di Indonesia. Namun harus siap juga dengan beragam komentar dari masyarakat. Menurut kalian jika melihat kafe Jamban bagaimana?